Kita akan lanjut tutorial tentang desain database pada bagian yang ke-6 ini kita akan belajar tentang ID dan primary key. Apa itu ID dan apa itu primary key. Kita akan langsung ke Microsoft Access-nya. Di dalam sini, di dalam materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang membuat tabel master. Ada tabel barang, kemudian tabel kelompok, tabel pelanggan, dan tabel supplier. Nah, masing-masing tabel ini, ini kita di awal ada ID barang. Jadi, ID ini digunakan untuk membedakan, karena nanti di dalam kolom, di dalam tabel ini ada beberapa data. Jadi, ada, bisa jadi ribuan data, seperti yang sudah saya jelaskan di awal sekali itu ada ribuan data, bahkan bisa sampai miliaran atau triliunan data. Berarti setiap data, setiap baris ini, ada kemungkinan dia bernilai sama. Ada kemungkinan dia punya isi yang sama. Jadi, kolom ini akan punya kemungkinan isi yang sama. Misal, di sini ada ID kelompok, kalau saya lihat di dalam sini. Ini teks, teks. Nah, ini bisa jadi di dalam kelompok ini dia punya isi yang sama. Punya isi yang sama. Nah, kalau punya isi yang sama, tentu akan sangat menyulitkan mana yang bagian ini dan mana yang tidak. Nah, supaya dia mempunyai, supaya dia mempunyai, mempunyai nilai yang tidak sama, nilai yang tidak sama, maka kita buat kolom ID. Nah, kolom ID, kita akan letakkan kolom ID ini supaya sederhana, supaya lebih mudah, dia akan punya tipe data. Nah, untuk tipe data ini, sementara saya akan, nanti akan saya jelaskan ada materi khusus tentang tipe data. Tapi untuk awal ini, ID ini, saya akan beri nama dengan dia, dengan auto number. Auto number itu artinya, isi yang akan diberikan secara otomatis oleh, oleh aplikasi, aplikasi database-nya. Jadi, kalau ini oleh akses, berarti. Ambil contoh, di dalam sini, misal di sini ada ID barang, kalau kita lihat di Zenview ini sudah auto number. Misal, barangnya yang dijual adalah di sini. Mouse, kemudian keyboard, kemudian monitor. Nah, ini secara otomatis, kita cukup mengisi ini saja. Monitor, kemudian ada lagi laptop. Stop, nah ini, ini. Auto number ini secara otomatis akan diberikan oleh akses. Nanti di MSGL juga akan diberikan secara otomatis oleh MSGL. Nah, ini ID-ID ini secara otomatis diberikan. Dan ID ini tidak akan pernah sama, karena ini sudah diberikan oleh aplikasi database-nya. Sama kalau kelompok juga kita akan buat, di sini misal kita buat aksesoris. Aksesoris. Nah, kemudian kelompok berikutnya adalah, kita akan buat laptop misal. Kemudian ini, komputer misal. Nah, ini di sini kita akan buat kabel. Nah, ini di sini secara otomatis dia akan diberikan. Nah, ini kita mengisinya. Ini adalah isinya. Kemudian ada pelanggan. Pelanggan ini juga kalau kita lihat di dalam sini, kita bisa membuat dia mempunyai otomatis dengan memberikan auto number. Auto number ID. Nah, ini kita buat di sini. Misal pelanggan. Pelanggan yang pertama adalah Johnny. Kemudian berikutnya, Woody. Oke, kemudian jurno. Nah, ini seterusnya. Seperti ini. Ini, ID ini secara otomatis akan diberikan oleh aplikasi. Oke. Oleh aplikasi akses. Maksudnya aplikasi untuk pembuatan database. Berikutnya, primary key. Primary key. Primary key. Masing-masing setiap tabel ini, setiap tabel ini, dia harus mempunyai baris yang tidak boleh sama. Nah, baris yang tidak boleh sama. Kolom mana yang kita tentukan tidak boleh sama. Contoh di sini, ID barang. ID barang ini kita set sebagai primary key. Primary key itu artinya kolom yang bisa membedakan antara baris yang satu dengan baris yang lain. Jadi, kalau ada baris. Contoh di dalam sini, tabel barang ini ada beberapa baris. Nanti ada beberapa kolom. Nah, sekarang kita tentukan kolom mana yang akan dijadikan sebagai acuan. Acuan kalau dia itu berbeda antara baris yang pertama dan baris yang kedua. Jadi, kalau di dalam sini, misalnya ini saya isi dengan mouse. Mouse. Nah, ini kan ada dua yang sama. Mouse, ini mouse. Berarti ada dua nama yang sama. Terus, yang diambil yang mana? Yang membedakan. Yang membedakan adalah ini ID. Ini ID-nya satu. Ini ID-nya lima. Jadi, walaupun dengan nama yang sama. Dengan nama yang sama. Dia harus bisa dibedakan. Mana kunci untuk membedakannya? Kunci untuk membedakan. Kalau kita lihat di design view, ini adalah ID barang. Sama dengan pelanggan. Nah, pelanggan itu banyak. Nama budi itu juga banyak. Tidak cuma satu. Berarti nanti di sini kita harus tentukan mana budi yang dimaksud. Apakah budi yang punya ID satu, budi yang punya ID dua, atau budi yang punya ID empat. Jadi, kita mesti bisa tentukan. Nah, dasar untuk membedakannya adalah kita membuatnya sebagai primary. Jadi, primary key itu adalah kunci yang membedakan antara satu baris data dengan satu baris data yang lain. Itu yang harus dipahami tentang penggunaan dari primary key. Jadi, primary key ini adalah kolom yang kita gunakan sebagai acuan untuk membedakan antara satu baris data dengan satu baris data yang lain. Itu yang harus dipahami tentang ID dan primary key. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya dari Computer Kit masih tentang desain database.